Hari ini saya akan mereview satu produk, sekalian kita unboxing lah ya. Jadi, di unboxing dulu baru kita review. Karena saya sangat ingin mereview produk dari... ...R57 dan Kanda Brothers. Jadi, ini adalah produk kolaborasi antara R57 dan Kanda Brothers. Kanda Brothers ini adalah band yang di... ...sebutannya apa sih? Tapi diproduseri oleh Bapak Reza Pahlawan. Waktu itu, saya pernah nonton dia konser, bukan konser sih... ...dia mainkan lagu-lagunya di satu kafe... ...dan benar-benar suaranya keren banget. Nah, tidak tahu hal-apa yang membuat dia sampai merilis Liquid, ya. Tapi, kita appreciate lah selama produk itu bagus. Nah, kali ini kita akan unboxing, sekaligus kita akan review... ...apakah produk ini memang layak untuk dikonsumsi... ...atau sesuai ekspektasi saya atau tidak, gitu lah ya. Jadi, kita mulai aja yuk. Kita unboxing. Nah, ini adalah Hampers sebenarnya. Jadi, jika kalian membeli produk ini, kalian tidak akan mendapatkan box sebesar ini. Jadi, saya berterima kasih kepada Bapak Eca sekali lagi... ...yang sudah memberikan hampers ini, tapi izinkan saya untuk mereview... ...produk ini sekaligus unboxing, dan juga Kanda Brothers... ...sukses untuk album-nya ya, sukses untuk lagu-lagunya... ...semoga band-nya semakin meroket dan ternama. Karena menurut saya, kalian layak sekali menjadi superstar... ...karena suara yang memang bagus dan band-nya sangat solid ya. Oke, sepas kita buka ini langsung ada foto-foto band-nya nih ya. Kelihatan nggak tuh? Ini mereka berempat nih saudara-an, jadi memang sudah saudara ya. Jadi, mereka membuat satu band namanya Kanda Brothers... ...ada vokalis-nya, ini drummer-nya, dia juga vokalis-gitaris. Ada yang main keyboard, saya lupa nih antara yang gondrong... ...yang mana nih, saya lupa deh. Oke, di belakang ada kartu ucapannya juga di sini. Kita lanjut. Nah, ini apa nih? Kayaknya bisa ditarik deh. Liquid-nya gede amat ya? Ini liquid-nya sih. Nah, ini liquid-nya. Yang ini apa nih? Kita buka. Kalian nonton video ini santai-santai aja ya... ...karena saya akan meluangkan banyak waktu untuk mereview ya. Jadi, video kali ini dan seterusnya akan berbeda... ...dengan video-video sebelumnya ya. ...karena saya ingin kalian menikmati video ini bukan secara terburu-buru... ...tapi benar-benar kita menikmati proses unboxing dan reviewnya langsung. Oh, ini MP3 player. Oke, MP3 player bisa dapet semua juga. USB-nya untuk next up. ...dap, dapet semua ini... Hmm... ...dap, dapet semua ini. Play. Oh, on dulu ya. ...bisa nyalakan. Halo 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 Wah Sambil review Sambil denger lagu Asik juga Tapi gue takut kena copyright Tapi kita matikan dulu Jadi buat kalian yang pengen denger lagunya Jangan lupa langsung mampir ke channel Youtube-nya Kanda Brothers Dan disitu langsung kalian subscribe Kalian nyalakan loncengnya Dan kalian langsung kasih like dan komentar Kalau kalian suka dengan lagu-lagunya Nah Liquid terakhir Apa lagi nih Oh ada manual book Manual book untuk MP3-nya nih Kita skip Dapat kaos Ya EOL Element of Life Size-nya XL Ya tapi Kayaknya gue agak kurusan Mungkin udah mulai muat kali Hahaha Ya ntar kita coba deh Tapi kita buka deh Penasaran juga soalnya gue Oh muat ini sih gede sih Cakep My faith not by sight Guide me through the rain So then I can say hello Wah Ada jargonnya nih Ada tulisannya disini ya Keren-keren kaosnya MP3 player kita simpan Manual book-nya kita simpan Jack dan foto kita simpan Width-nya yang kita ambil Kelupaan di belakang Nah Nah Kita tutup dulu Kita geser Oke Nah Di sini Saya pengen kasih lihat ya Ini adalah Coil mat Baru saya Cakep ya Kameranya kurang Kurang keliatan Kayaknya Nah Geser sini dikit deh Ya keren Gue mau say thank you Buat Dupe dan Reza Pahlawan Untuk kolaborasi Produk terbarunya Yaitu Emperor Dan ini luar biasa banget ya Keren Gue dikasih setting board Sebenarnya Setting board dalam bentuk Table mat Untuk setting coil Atau ya Apapun lah Bisa kita kerjakan di coil mat ini Dan ini tidak dijual Karena ini khusus orang dalam doang Kata Om Dupe Nah Ini produknya nih Ya Jadi di sini Di kemasan luarnya ini Ada foto Atau siluetnya Dari 4 orang 4 orang Kanda Brothers 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 R57 Hello Blueberry Gwe Cuk Gwe Cuk Gwe Cuk Gwe itu apa ya Coba kita lihat Translate Go Gwe 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 itu artinya lengket Lengket Blueberry Lengket Cok Kalau cok itu kayaknya Kuesus gitu ya Cok Coks Coks Cok Cok Shhh Itu ada di sebelah sana Ada yang Ngetek-ngetek Mulu Pusing nih Ya Jadi cok itu tuh Kalau kalian tahu Cok itu adalah Sejenis kayak Kuesus ya Tapi Dalamnya itu ada Kuesusnya Mungkin isinya tuh Seperti itulah ya Kurang lebih gambarannya Jadi Ada topping blueberry Di dalam Kue Cok ini ya Cok itu Masuk pastry bukan sih Atau Masuk Roti keras Atau roti lembut ya Kayaknya roti keras ya Roti keras Roti keras Oke Di samping sini ada tulisan Hello lagi Oh disini ada Satu per lima Satu per lima Ini kayaknya sih Ada lima flavor Nantinya Ini mungkin flavor pertama Yaitu yang tadi Disebutkan yaitu Hello.2 Blueberry Gui Cuk Di belakang Kandungan nikotinnya Ada 3 dan 6 Ya Sisanya Ingredient Instagram Hello57 E-Liquid Kanda Brothers Diproduksi oleh PT Palawan 57 Jakarta Indonesia 60 ml ya Kemasannya warna biru Nanti mungkin produk berikutnya Tidak tahu warna apa lagi Tapi yang jelas Cukup Menggambarkan Atau melambangkan Dari Kanda Brothers Ini sendiri Ya kalau kalian nyari Mungkin Tom ada Liquid Hello gak ya Atau ada Liquid Brothers Ini bisa dicoba Mungkin teman-teman Sebutkan Liquid Hello Lebih gampang Yuk kita cobain Oke ini adalah 3 PAF pertama gue Kita review ya Pelan-pelan ya Yang pertama Karena gue dapet Produk ini Sample Ini yang 3 mg Atau 3 mg Menurut gue ya 3 mg ini Pas Dia tidak Tidak hilang Karakter nikotinnya Tapi tidak juga Terlalu Strong Gue yakin banget nih Kalau level nikotin 3 mg Dari R57 Yang seperti ini Ini pasti banyak Diminati orang Karena Diminati ya Diminati orang Karena Karena gue tahu nih Sebagian besar nih Sekarang Papers itu Tidak suka yang terlalu gatal Kebanyakan Tapi Ada juga kelompok Yang suka Throat Heat Yang lebih kencang Ya mungkin Kalau misalnya Buat kalian yang suka Throat Heat Kalian gak mungkin Beli 3 mg Pasti akan langsung Lompat ke 6 mg 3 mg nya Menurut gue Soft Tapi bukan Level soft yang Terlalu banci banget Ini enak Karena Ditarik di 3 puff pertama Exhale Itu langsung Tertinggal Ada rasa Tendangan nikotinnya Di exhale nya Di inhale nya Kayaknya gak ada Nah Di inhale Persis Tidak ada Jadi yang gue Yang gue rasakan adalah Pada saat lu exhale Itu ada tertinggal Rasa nikotin Tapi Tidak yang gatel Karena Buat gue 3 mg Seperti ini Termasuk aman Dan Oke banget lah Kalau nikotin segini Oke Kita lanjut Ke Manis nya Jadi gue belum bahas Masalah flavor nya Kita pertama Nikotin Kedua Kita coba Level manis nya Seperti apa nih Level manis nya Menurut saya Aman juga Ini cukup aman Ini kayaknya Bapak Eca Bermain aman ya Tau aja Gue mau nge-review Rada galak nih Sekarang nih Aman Manis nya Coba kita tambah lagi ya Kita tetes lagi Karena mungkin Sudah kering kali Manis nya aman Ada tertinggal Cuma Tidak yang Apa Kayak lengket di lidah Itu tidak Karena ada liquid liquid Yang mungkin tertinggal Di lidah Menurut saya Ini Manis nya ada di lak-lakan Tapi tidak yang Manis banget ya Ini menurut saya Manis nya cukup Karena mungkin mau Kenapa manis nya seperti ini Dia pengen membulat Pengen membentuk dari rasa Choke ini ya Ditambah blueberry nya yang Tidak terlalu Over Blueberry itu hanya Hint Jadi bukan blueberry yang Tegas Bahwa ini adalah liquid Blueberry Tidak Benar-benar Ya ini sudah masuk ke flavor ya Benar-benar bahwa Ini liquid dengan rasa Blueberry Choke Tapi aman Dia tidak ada Over-over nya Pada saat Lu inhale Pada saat gue inhale Bukan lu Karena ini yang ngerasain gue nih Gue pada saat gue narik nih ya Gue tidak terlalu Dapat flavor-flavor lain ya Seperti Hanya yang gue dapat tuh Kayak Creamnya aja Creamnya gue naikin Eh gue tarik kayak Cream Pas gue exhale Itu tegas Ngebentuk tuh Kayak Pastry Ada blueberry nya Itu udah mulai nyata Ditambah ada nikotin nya Dan Ya seperti gue bilang tadi Liquid ini tuh Tidak yang over sweet Tidak yang manisnya tuh Terlalu lebay Atau blueberry nya Yang terlalu ngotot Tidak Benar-benar Ditarik aman banget Komposisi nikotin Komposisi manis Komposisi flavor nya juga Tepat Balance Jadi Emang sih Lu sih susah banget Di ini ya Tapi kalau liquid yang lain Gue gak tau ya Mungkin ada produk lain Tapi makin kesini Gue ngerasain bahwa Liquid nya R57 ya Khususnya ini Udah mulai Bisa gue nikmatin Semenjak Emperor kemarin Karena yang sebelum-sebelumnya Gue masih kayak NYC dan sebagainya Menurut gue Gue Gak bisa terus-terusan pake Tapi yang disini Di Hello ini Ini sih pilihan Pilihan yang bener lah Untuk Merilis produk Dengan flavor seperti ini Kita coba lagi deh Biar gue lebih yakin Karena gue pengen nembak nih Masalahnya nih Gatel mulut gue Lu kan tau nih yang nonton Ya kan Cream Dikeluarin tuh ada Ada cheese Cuman gak Bukan cheese yang Apa yang tegas gitu ya Tapi Bener-bener Komposisi flavornya itu tuh Kayak enak banget Kita gak usah bahas Masalah dia pake ini Pake itu Tapi yang jelas Inhale dan exhale Itu enak Balance Itu doang Gue gak bisa Jabarin satu-satu Karena ya itu Udah rumusnya Si pabrikannya ya Produsennya Karena Yang penting Gue pengen berdiri Sebagai customer Yang kalau beli produk ini Apa yang gue rasakan Apa Apa gue bisa menikmati Apakah gue bisa Mencapai ekspektasi Dari rasa Deskripsi rasa ini Gitu loh Ya seperti biasa Memang kalau Deskripsi rasanya ini Rada-rada menipu Biasanya Menipu dalam artian Dia bikin Dengan bahasa-bahasa Yang sulit Supaya kita itu Memikirkan Atau membayangkan Wah ini Ini flavornya beda Gitu Tapi Ini bener-bener beda Menurut gue Ini hal yang baru Yang menurut gue Enak dinikmatin Gitu loh Gue gak bosan loh Ini Hebat nih Salam juga Buat si Kanda Eh si Kanda brother Si siapa namanya Dana Dana Nah gue Gue lebih Kenal si Dana Karena Dana Kanda ini Yang suka main Tamiya juga Waktu itu Dana ini Enak Oke sekarang Gue akan masuk ke Kesimpulan Jadi kesimpulan dari Halo Produk kolaborasi Antara R57 Dan Kanda Brothers Menurut gue Untuk nikotin Aman Nikotin 3mg Menurut saya Tidak nyegrek banget Dan tidak juga cukup banget Jadi berada di tengah-tengah Ini cukup aman banget Ya Kedua Level manisnya juga aman Jadi Liquid ini Jangan berharap Kalau kalian pecinta Oversweet Jangan berharap Untuk beli liquid ini Karena tidak cocok Untuk kalian Tapi untuk kalian Para pencinta liquid Yang tidak manis juga Menurut saya Tidak cocok Karena liquid ini Berada di level Tengah-tengah Jadi Bukan liquid yang Tidak punya manis Tapi liquid ini Ada manisnya Karena manisnya cukup Untuk membentuk Dari flavornya itu sendiri Terus Masuk ke flavornya Kesimpulan saya Flavornya ini Nyampe tidak Ekspektasi gue Nyampe Karena Dia membentuk Pesri ini ya Kue Kue yang Seperti Apa ya Kucok Ini seperti Kue sus Kalau gue bilang ya Kue kering Yang mungkin Di inject Sama Blueberry Saus blueberry jam Saus blueberry Dan ini Gue bisa merasakan Pada saat Gue exhale Karena pada saat gue inhale Itu gue cuma dapat Uapnya Dan nikotinnya saja Pas exhale Itu ada flavor Dari cream cheese Bukan cream cheese ya Sebenarnya Tapi creamnya itu ya Cream itu nongol banget Dan akhirnya di ending Sama blueberry Sausnya Blueberry jam Dan ada Sensasi nikotin Yang tertinggal Di tenggorokan Walaupun Tidak terlalu kencang Karena nikotin Cuma 3 mg Oke Nah Produk ini Tentu saja Belum abdol Kalau belum buat Nilai lolos Atau tidak Dengan review Kata Juragan Oke Jadi Saya Saya nobatkan Likut ini Lolos Kata Juragan Oke Akhir kata Terima kasih yang sudah nonton Bagaimana dengan review baru saya Kalau misalnya kalian suka Cocok dengan cara review seperti ini Silahkan komen di kolom komentar Jangan lupa subscribe Nyalakan tombol lonceng Dan kasih like Thank you ya Salam Kata Juragan